Kamu kalau putus kusebarin nih video kita gitu, itu tolong dikatakan Eh, selamat cerdas, jangan lupa subscribe dan aktifin tombol notifikasinya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Korkau CDR Dimana semua suara bisa didengar Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Selamat apa aja ketika kalian menonton video ini Dan seperti biasa ketika wajah saya sudah muncul di layar Itu artinya edukasi dan hiburan akan segera datang Dan teman-teman, kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang agak serius sedikit Sekarang kita akan ngomongin soal kekerasan seksual Khususnya di kampus Untuk ngomongin itu, ya seperti yang ada di judul ya Kita berada di kedatangan Muhammad Al-Fatih Halo Halo Bang Fatih ini adalah humas dari Satgas PPKS Unmul Apa itu PPKS ini? Satuan tugas mencegahan dan penanganan kekerasan seksual Di Universitas Kurman Nah, umulnya kan salah satu, atau mungkin satu-satunya ya Kampus negeri terbesar di Kalimantan Timur ya Mungkin terbesar ya Ya, di Kalimantan mungkin juga ya Di Kalimantan Nah, jadi artinya ini cukup representatif lah ya Untuk kita ngomongin kekerasan seksual Khususnya di kampus di wilayah Kalimantan Nah, sebelum kita ngomongin soal kasus-kasus Mungkin atau link, eh jangan deh Kasus Ya, kasus lah ya Sebenarnya kalau ngomongin soal kekerasan seksual Definisinya tuh apa sih? Kekerasan seksual kan kalau kita lihat kekerasan Berarti sesuatu yang keras Apaan ya? Seksual berarti hal-hal yang berkaitan dengan seksual Nah, apakah sesederhana itu atau enggak? Atau gimana sebenarnya kekerasan seksual itu? Definisinya ini sih Setiap ada pemaksaan di situ, itu kekerasan Ketika ada pemaksaan Iya, makanya tolak ukurnya itu konsen Oh, harus ada konsen Iya, ketika tidak ada konsen Ketika ada salah satu pihak yang Merasa dirugikan Ya, merasa dirugikan Oke Oke, jadi Itu berkaitan dengan seksual ya? Iya, iya Kegiatan seksual yang tidak ada konsen di dalamnya? Iya, kurang lebih Kalau misalnya begini kan orang suka berubah pikiran Awalnya baik konsen nih Awalnya baik konsen Mungkin ada satu dua hal Merasa bahwa kayaknya aku rugi deh Kayaknya itu gimana tuh? Masuk? Masuknya kalau ada kan ada 21 bentuk 21 bentuk? Iya, yang diatur dalam Yang diatur dalam menikmut Nah, bisa saja di itunya dia enggak konsen Tapi misalnya ada bentuk-bentuk yang dia rasa dirugikan Kayak misalnya Ada melakukan perekaman Terus perekaman itu disebar Oke Nah, di titik itu meskipun Revenge porn Iya, revenge porn Di titik itu meskipun saat melakukan itu konsen Tapi Disebarkannya jadi enggak? Iya, disebarkan itu jadi keras seksual Atau pagi kalau ada ancaman Kayak kamu kalau putus kusebarin di video kita gitu Oh gitu? Nah, itu masuk Itu masuk? Masuk Meskipun pas melakukannya konsen ya? Pas melakukannya Pas melakukannya sih memang sesama-sama suka ya Nah, ini buat teman-teman sobat cerdas Khususnya mahasiswa baru ya Atau yang lama juga lah ya Yang mungkin ngerasa saat ini dalam keadaan yang Apa namanya? Dalam keadaan yang Kayaknya aku jadi korban kekerasannya seksual Atau kayaknya Jangan-jangan selama ini yang aku lakukan ke pacarku Atau ke cewekku atau ke cowokku itu sebenarnya kekerasannya seksual Kayak apa cara mengidentifikasinya nih? Selain soal pemaksaan Tadi kan kadang-kadang biasanya kan kita nggak ngerasa ya Atau Misalnya karena bucin Nah, karena bucin Biasanya itu kan jadi Jadi abu-abu tuh batas pemaksaan atau nggak Itu gimana sih? Ya, ketika setuju nggak setuju sih Karena kan kadang Maksudnya kalau ngomongin pemaksaan ada Dilakukannya itu Korban lah bahasa tanda kutip korban itu Sebenarnya tidak setuju gitu Tapi karena ada tekanan, ada ancaman Oke Jadi pemaksaannya bukan hanya pemaksaan secara fisik Tapi juga misalnya Kalau bahasa itu relasi kuasa di Permenikbud itu Relasi kuasa? Ada hubungannya yang nggak timpang gitu Misalnya antara senior sama junior Oh iya bener Atau Paling sering sih antara dosen sama mahasiswa atau mahasiswi Jadi mungkin terasa Ini kalau nggak dituruti nanti skripsiku nggak lanjut nih bimbingannya Oh, gitu-gitu sih Banyak nih ya teman-teman Mungkin yang sedang lagi Bimbingan skripsi ya Bisa jadi ya gitu ya Misalnya gini Ini dosen pemimbing nih Jadi Minta jadwal bimbingan misalnya Ini saya kasih jadwal bimbingan Tapi A dulu gitu Atau B dulu gitu ya Itu masuk ke kerasu Walaupun hanya misalnya teks gitu Iya bisa Misalnya kayak Ada indikasi-indikasinya ya Misalnya tau-tau Kok bimbingan ya Ini saya di hotel ini gitu Bimbingan di hotel ya? Nggak masalah dong sebenarnya Nggak masalah Tapi kalau diajak ke kamar kan masalah ya Nah itu bisa Kan ada tuh modus-modus kayak gitu Saya lagi di kamar nih Kamu kamar saya aja Oke Oh bisa itu ya? Bisa Jadi teman-teman juga harus ini ya Berarti harus aware ya? Harus tahu-tahu juga gitu Ketika misalnya ada kalimat-kalimat yang mengarah ke sana Dan di kami juga akhirnya usahanya Karena ternyata ada beberapa kasus dengan pola kayak gitu Bimbingan tapi udah cek keluar Akhirnya Ada kasus-kasus kayak gitu Iya model seperti itu Itu tolong dikatakan Sorry Tapi ada pola-pola kasus Dimana ya bimbingan skripsi itu dimanfaatkan Untuk melakukan kasus ketan seksual Oke Nah jadinya Kalau dari kami adalah Termasuk sebelum ini ya Sebelum ada satjas pun Kayak Nah ini bisa disebut nih kalau ini Kasus di pautan Oh iya pautan Yang terkenalnya sampai dia mau Itu kan kejadiannya pas bimbingan skripsi Yang korbannya mahasiswa itu Nah itu sering dijadikan Nah treatmentnya gimana tuh? Treatmentnya ke mahasiswa yang ketika bimbingan Kemudian digituin Khususnya treatment dari satjas itu gimana? Ya treatmentnya jadinya Salah satu mekanisme kami itu Kami bisa menonaktifkan dosen Dosen bisa di onoran tv? Iya melalui ini ya melalui rektor Jadi kami semacam Rekomendasi gitu? Iya rekomendasi Rekomendasi nanti Rektor tinggal ACC aja Oke itu kan kalau tadi kan relasi kuasa itu antara dosen dan mahasiswa atau mahasiswa Nah berarti juga berlaku misalnya senior dan junior Bisa ya di Ormawah Mawah Mawah, Himah, BEM Oke Nah ini kan apa namanya tadi disebutkan ada 21 21 tuh apa aja tuh? Yang Fatih inget deh Cat calling, cat calling masuk Cat calling, nah ini cat calling tuh sebenarnya kan definisinya luas banget ya? Iya, iya, iya Gimana tuh cat calling? Yang biasa dilaporin deh Yang biasa dilaporin Kalau cat calling dilaporin belum ada sih Oh belum ada ya? Sehingga saya ya QQ Iya, makanya pak Salah satu yang nantuin juga ketika ada banyak saksi yang melapor misalnya Oke Jadi ketika ada satu pola yang menunjukkan oh ini pelaku nih jelas-jelas Melakukan Melakukan Oke Gitu sih Tapi sejauh ini yang paling banyak apa sih dari 21 itu? Yang dilaporin Yang diterima dilapornya sama Sat Beberapa ada yang berat Ada yang ringan juga Ada yang sebatas verbal Verbal tuh ada juga Oke Berarti paling banyak verbal atau gimana? Ada yang kasus berat Berat maksudnya Verbal tuh berarti sebutannya apa? Sexual harassment Iya, sexual harassment Ada yang emang fisik Fisik tuh bisa Menyentuh tambah Menyentuh Menyentuh Ya, menyentuh Menyentuh dengan tendensi seksual ya Bukan cuma menyentuh gini Tapi Ya, itu ada Menyentuh dengan tendensi seksual Iya Oke, menarik tuh Let's see lah Let's see misalnya Megang-megang paha Yang kayak gitu-gitu ada Itu area-area tertentu Yang itu area-area sensitif Oke Itu ada Termasuk juga kasus yang Emang kasus kos berat juga ada Yang paling berat berarti? Merekosaan Ada ya? Pelakunya Masiswa? Gak bisa disebut Oh, gak bisa disebut ya Oke Karena kan kita Korang-korang itu kan juga media ya Jadi Kita juga mengikuti Pendoman-pendoman yang ada di Apa namanya? Dewan Per Juga ada dari teman-teman Asosiasi Jurnalis gitu Jadi Memang Sangat sensitif ya Kalau ngomongin soal Perasaan seksual ini ya Tapi Kita ngobrolin ini tuh Sebagai dalam rangka Untuk pencegahan aja Ya Siap Nah Kita selain ngomongin Apa namanya Di 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 kampus ini kan Mungkin Yang kita hadirin nih Fatih nih Tapi kan Memang Bisa dibilang Kalimantan Timor atau Samarinda lah ya Teman-teman penonton Sobat Jardasi Rata-rata mungkin di Samarinda Kalau Ngerasa Punya masalah dengan itu Atau ngerasa Aku kayaknya Perlu Teman cerita Karena mungkin biasanya Kalau cerita ke teman deket Nanti takutnya nyebar Atau gimana Gimana cara meraih Atau mendapatkan Akses ke Satgas Kalau di kami ada Hotline Boleh disebutin aja Nanti kita tulis disini Oke Mungkin Saya sebutin IG-nya aja deh Instagramnya Satgasppks.onmol Disitu ada link tree Ada link di bio-nya Nanti bisa diklik Disitu ada form Untuk pelaporan Ada juga Nomor WA Jadi udah ada di link tree-nya Nomor WA Satgas Yang bisa dihubungi Hotline WA Satgas Itu 24 jam Insya Allah Insya Allah Insya Allah 24 jam mungkin gak juga ya Tapi Respon lah Responsif Itu yang paling penting Nah Kalau Biasanya kan Kalau kejadian kayak gitu kan Untuk dapat bukti Itu agak susah ya Biasanya Itu gimana sih Menyiasatinya Nah Permenikbud Masuk Ada U2 kan Ada permenikbud Ada undang-undang Jadi teman-teman ya Sorry aku potong Dasarnya teman-teman Satgas ini Dalam melakukan Dalam kegiatannya adalah Dalam melakukan Kegiatan avokasinya adalah Permendikbud Peraturan Peran menteri Peran menteri Pendidikan Kebudayaan dan riset Nomor 30 tahun 2021 Tentang Tentang penjagaan dan penanganan Keras seksual Di perukuran tinggi Wah itu dia Nah itu icinya apa Kurang lebih Nah itu Dan akhirnya Satgas bukan ada Undang-undang TPKS juga Ada undang-undangnya ya sekarang ya Ada undang-undang tindak Bidana akran seksual Jadinya Dua itu dikombin lah Oke Nah salah satu Pembuktian itu yang Bisa dibilang undang-undang Dan permendikbud ini Revolutioner lah Jadi Ini saya juga ngomong Berdasarkan Apa yang sudah Disampaikan oleh Dosen-dosen Fakultas Hukum Di Satgas Bahwa Kalau biasanya itu Kan ada beberapa Alat bukti Oke Salah satu alat bukti itu Kesaksian Nah jadi kalau asas hukum Secara umum itu Saksi itu minimal dua Minimal saksi dua Minimal saksi dua Oke Itu hukum semua Hukum bidana Semua ini lah Semua kasus gitu Tapi khusus Kasus keras seksual Dengan adanya UTPKS dan permendikbud Saksi satu itu cukup Cukup ya Dan korban pun bisa jadi saksi Sebenarnya kan korban Ya berlaku sebagai korban Jadinya saksi korban gitu ya Iya Jadi korbannya pun Bisa jadi saksi Dan saksinya pun cukup Satu aja Itu udah berlaku sebagai Saksi gitu Jadi jangan takut-takut ya Langsung bisa ngelapor Dan dia jadi saksi Langsung gitu Oke Meskipun nanti ada Pengeluhan alat bukti lain ya Tapi itu aja udah jadi Alat satu alat bukti Oke Oke Kalau yang biasa Bisa diterima laporannya sama Satgas Biasanya apa sih Alat bukti yang diterima itu biasanya Bisa chat Screenshot chat Screenshot chat Screenshot chat Rekaman Rekaman suara Rekaman suara Atau ketika Misalnya gak ada dua hal itu Bukti ini akhirnya dari saksi-saksi lain Untuk melihat Penuturan saksi-saksi lain Kayak salah satu kasus itu Akhirnya untuk melengkapi buktinya Kami sampai Saksi itu ada 38 38 38 saksi hanya untuk Buktikan satu kasus saja Dan itu prosesnya lama Ditanya satu-satu ya Iya ditanya satu-satu Dan nanya satu aja Bisa lama banget Bisa berjam-jam Untuk memvalidasi Untuk memvalidasi Oke 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 Nah itu kan kalau orang ya Kalau orang kan bisa ditanya Bisa dilihat bohong atau enggak Kalau screenshot chat Gimana membuktikan itu Itu lebih pelengkap Makanya jadi Ada keterangan saksi dulu Nah keterangan saksi itu Akhirnya dilengkapi Oh oke Tapi tetap Tetap ada upaya Untuk memastikan bahwa itu asli Iya ya Karena kan yang lagi viral itu kan Ya Gimana tuh Kita bahas dikit lah Soal yang kayak gitu Kan kita udah pernah kegocek nih Amat Justice for Audrey ya kan Soalnya dulu kenceng banget Teman-teman yang ngomong itu di Twitter Waduh Mesel kayak ya teman-teman Makanya waktu ada kasus ini Kemarin aku diem-diem aja tuh Di Twitter itu Karena takut kegocek Ternyata bener kegocek Nah gimana tuh Apakah ada Misalnya di Samarinda nih Yang kejadian kayak gitu Kayaknya kalau yang kayak gitu belum ada Belum ada ya Tau saya Rata-rata yang emang Yang masuk ke Sarges ya Yang emang ada bukti chat itu Terbukti Dan pelaku pun mengakuinya gitu Oh oke Makanya kalau Salah satu untuk verifikasi itu Dia memanggil pelaku langsung Selama dia ini ya Kalau di kampus kan konteksnya selama dia Mahasiswa atau dosen Universitas Pulau Warman Terikat lah ya Terikat sama Dia panggil dan tinggal verifikasi Apa gak bener apa gak gitu Oke Ada gak teh yang Entah itu saksi Atau entah itu pelapor Ketika dipanggil gak dateng Atau susah dihubungnya Oh ada sih Ada berapa Ada berapa kali Gak bisa disebutin sih Dosen atau mahasiswa Tapi Ya adalah yang ibaratnya Ya ngeles Berapa kali-kali gak bisa Kalau kayak gitu Kayak apa biasanya Apakah minta bantuin ke polisnya Itu gimana? Kalau kami akhirnya Biasanya kayak gitu Audiensi ke Yang tingkat lebih atas Dekan sih Oke Jadi ketika misalnya Ada halangan dari Di bawahnya lah Entah mahasiswanya Atau Dosen yang di bawah Kewenangannya Ya kami audiensi dengan Ada kan Kami sampaikan Jadi dalam proses ini Ada gini-gini Gitu sih Lebih ke arah setel Jadi sebenarnya Upayanya itu Lebih ke administratif ya Ya administratif Nah Biar teman-teman Lebih berhati-hati Tadi aku nanya Dua kali atau tiga kali Kejadian Apa namanya Kasusnya Apa yang paling banyak Dilaporin Dan dari Mahasiswa atau dosen Nah ini Kalau Dilihat dari Retensi laporan Yang masuk ke Satgas Sebulan Berapa Sebulan Berapa ya Karena saya Bukan menghitung Perlaporan sih Lebih ke Karena satu kasus pun Prosesnya bisa lama Oh gitu Penanganannya Karena harus Kayak tadi aja Yang 38 saksi Itu kan Itu ada Sebulanan lebih lah Penanganan kasusnya itu Jadi Memang Wasting ya Cukup Iya banyak Waktu yang Terkuras sih Waktu yang terkuras sih Kita sih Tapi Diumul deh Diumul Kalau Ada satu tempat Atau satu kegiatan Atau satu Apa yang Yang rawan banget Untuk Teman-teman harus hati-hati Bimbing skripsi Bimbing skripsi Gak boleh di luar jam Aktif kampus Jadi gak boleh di kampus Malam-malam Itu gak boleh juga Untuk Bimbing skripsi Oh iya 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 Itu sih yang lagi mau Digodok dengan rektorat juga gitu Gimana untuk bisa Ngukulin aturan itu Oke Jadi berarti Secara Secara kuantitas Berarti ya Kalau boleh aku simpulkan Kejadiannya Banyak kan di ketika Bimbing skripsi Salah satunya Yang paling rawan lah Yang paling rawan Yang memang harus Dicegah Untuk kedepannya Kan Kalau secara aturan Sedang diadvokasi lah ya Sama teman-teman satgas Kalau buat teman-teman Yang sedang nih Sedang bimbingan Atau Menuju bimbingan Supaya terhindar Dari kasus Kayak gitu gimana Kira-kira caranya Kalau terhindar Saya gak Karena Yang namanya pelaku itu kan Gak bisa ya Kalau saya sih Kalau misalnya Ada yang udah merasa Gak nyaman Atau segala macam Dan merasa ada Tindakan-tindakan Yang mengarah ke kerasan seksual Laporkan aja Kesan gas Misalnya ada teman-teman Yang bimbingan Segala macam Langsung lapor gitu Langsung lapor ya Sama saya Menambahin sih bang Selain bimbingan tuh KKN tuh Menurut saya juga Penerawan Ada kasus juga Kami yang datang Ketika KKN Wah Iya sih Karena jinlok-cinlok gitu Satu rumah gitu kan Ya rawan ya Misalnya Misalnya ya Misalnya tau-tau Ngerekam pas lagi Pandi Ya gitu-gitu kan Sebenarnya kita itu juga Udah jadi rahasia umum Orang-orang KKN kan Ya itu Sosotnya rahasia Makanya Kalau buat itu sih Yang saya tau Sosotnya penjagaannya itu Sosialisasi sebelum KKN lah Oke Karena Sosialisasi kan Dikasih aware juga Kalau misalnya Terbukti Bakal disaksi ini Ini Karena kami kemarin Terbatasnya ini sih Kami banyak sosialisasi itu Kemasih sobaru Jadi bahkan Kayak angkatan saya Satu diatasnya Atau beberapa angkatan diatas itu Ada berapa yang kurang aware juga Sama disaksi-saksinya Segala macam Oke Itu sih Nah ini bener nih Kalau soal awarenessnya ini Menurut Fatih Dari 1 sampai 10 Awareness teman-teman di Winbull Itu berapa Kalau soal KS 8 menurut saya Udah 8 ya Udah 8 Tapi kalau soal mekanisme Mesti ngelapor kemana Masih kurang Masih kurang 6,5 lah Karena mungkin Satgasnya juga baru ya Iya Karena Satgasnya baru Dan bahkan ada yang Ya bahkan Mereka yang sebenarnya Sudah punya kesadaran pun juga Beberapa Gak paham Untuk mekanisme ini Kesatgasnya gimana sih Apa sekalian Oke Meskipun kesadaran akan keras seksual itu Udah tinggi ya Oke Tapi kalau kayak tempat Tih gimana sih Kalau kayak tempat Misalnya Kayak Mungkin kalau Mau ngelapor ke IG Takut ada jejak Atau apa gitu kan Susah mungkin Barangkali HPnya Dipantau gitu Oh tempatnya sekretariatnya Gimana tuh Bu datengin misalnya Bisa bisa Kalau kami sekretariat Ada di Apa namanya Di Unmul Hub Gedung Ya Gedung Mas Jaya Gedung Mas Jaya Ex Unmul Hub Di dekatnya Fakultas Teknik Pokoknya gedung Unmul Hub Samping Fakultas Teknik Samping Gor 27 Nah Disitu Disitu Datang aja Biasa kami Ngetem disitu Maksudnya ada Piket juga Disitu Ada tulisan Satgas gitu Ada banner lah Banner kami taruh Tuh teman-teman Jadi siapa tau ya kan Biasanya kan Suka tuker-tukeran HP Kan gitu-gitu Biasanya Biasanya Maksudnya adalah Teman-teman tuh Supaya lebih mudah Gitu Lebih mudah Karena biasanya Ketika udah masuk Kedalam Apa ya Namanya Simulasi Kekerasan itu Suasana Suasanya itu akan sulit sekali dikontrol ya Gitu ya Suasanya sulit dikontrol Kemudian terlalu banyak resiko Gitu-gitu Bisa jadi selain kekerasan seksual Nanti Bisa kekerasan yang lain juga tuh Kekerasan fisik Bisa-bisa kadang-kadang tuh ya Karena kalau sudah terlalu kompleks Nah Kalau kita bicara soal gendernya Yang banyakan jadi pelaku Atau Yang banyakan jadi pelaku tuh Apakah selalu laki-laki Atau Sejauh ini sih laki-laki sih Dan korbannya kebanyakan perempuan Kok banyak-banyakan perempuan Sejauh ini sih gitu Dari demografenya Meskipun gak melepaskan juga bahwa Ya korban pun ada yang laki-laki juga Di kami Itu ada Oke Oke Itu Itu menunjukkan apa sih Sebenarnya Menunjukkan bahwa ternyata Semua orang bisa jadi korban Semua orang bisa jadi korban Semua orang bisa jadi pelaku Itu dia Itu yang ingin Yang ingin kutugas Bahwa semua orang bisa jadi korban Dan semua orang bisa jadi pelaku Oke 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 Nah Itu kalau misalnya nih Apa namanya Kan biasanya teman-teman Apalagi yang Mahasiswa baru ya Mungkin mahasiswa baru Masih dalam keadaan Yang Mohon maaf Teman-teman yang baru datang dari luar Samarinda Misalnya Oke Mungkin agak kaget dengan kondisi Kehidupan di Samarinda Yang tadinya hidup berdiri keluarga Kemudian kau Nah Untuk Ada gak upaya mungkin kesana Kayak supaya Teman-teman ini punya Minimal punya Apa ya Punya bahan Defense gitu Supaya gak terjebak Sama hal-hal yang kayak gitu Kayak gimana nih Supaya gak masuk ke dalam Apa yang Satu Kan itu Biasanya Awalnya dari situ tuh Biasanya Atau 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 Kalaupun gak bebas Kadang-kadang suka dimanipulasi Sama Si pelakunya Ada gak misalnya Baru masuk nih Mulai Sosialisasi dari teman-teman Kalau bentuknya Ya itu sih Sosialisasi per fakultasnya Ini masih running Tapi ya sekarang Atau udah Udah Pas PKKMB kemarin Kalau sekarang Sosialisasi Waktunya ya Diskusi berkala Kemarin terakhir kan Sama Sketsa Nanti nih mungkin juga Menyambut 16 hari Antik kekerasan antara perempuan Mungkin bakal ada Kapan itu? 16 hari Antik kekerasan antara perempuan Itu mulainya Akhir November Sampai awal Desember Akhir November Sampai awal Desember Campingnya apa tuh Campingnya Boleh di share Antik kekerasan antara perempuan Jadi ada 16 hari Cuman Ya masih belum tau juga Belum digodok juga Tapi mungkin adalah Salah satu harinya Mungkin awalnya Atau akhirnya dimana Mungkin acara diskusi Atau acara Event atau apa Untuk yang promosikan Bukan promosikan kekerasan ya Anti Iya Maksudkan anti kekerasan Antik kekerasan Oke Oke Nah Kalau misalnya ini kan Tadi Seperti bilang Kalau apa namanya Pengetahuannya Atau awarenessnya Udah delapan Tapi ada gak yang Yang kayak Ya apaan sih? Ada sih Ada ya? Ada Ada yang paling sering sih Bahkan misalnya mungkin kita gak sadarin gitu Ya kayak Stiker-stiker di WA Ya mungkin maksudnya bercanda aja gitu Oh iya iya Banyak tuh Stiker WA Tapi Yang konotasinya Tidak senonoh itu Ya itu kalau misalnya ketika Ada yang merasa gak nyaman dengan itu Paling kalau misalnya di grup Di grup Di grup Ya grup kelas Grup Ormawa atau apa Ya iya iya Itu bisa masuk ke rasa seksual gitu Bisa ya itu ya? Bisa Kadang-kadang kan gini nih Misalnya Satu Ormawa Biasanya anggota perempuannya sedikit Ya iya iya Itu makanya Salah satu proses sosialisasi kami adalah Ya Mendenormalisasi itulah Oke Bahwa ya Beberapa hal yang selama ini kita anggap wajar Ternyata Wah itu masuk KS loh Ya kayak catcalling salah satunya juga kan Ya iya iya Itu catcalling juga tuh Itu kan dianggap wajar juga Itu Kini masuk sosialisasi kami juga gitu Oh oke 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 Sulit gak sih? Maksudnya kan itu kan Itu kan berarti Apa ya Namanya Namanya Sudah jadi budaya kan Agak-agak gimana Misalnya tiba-tiba Dari yang kayak aku bilang tadi Kasusnya misalnya Di dalam grup Kemudian ini udah biasa Ketika ada yang lapor Ada yang mengadvokasi Nanti Yang mengadvokasi Apaan sih? Berapa situasi Kayak gitu sih kendalanya Kalian sempet di intimidasi gak Satgas? Pernah mendapatkan intimidasi Pernah Pernah sempet masuk berita juga Wow Jadi Ada salah satu pelaku Yang merasa tidak terima Melapor ke polisi Atas nama pencemaran nama baik Dan akhirnya Ya tim Saya gak ikut waktu itu Tapi Tim Satgas waktu itu Akhirnya ke Polsek Polsek Untuk Yang menerima panggilan itu Panggilan dari polisian Itu sih Yang pernah Di intimidasi Oke Nah ini pertanyaannya Jadi ke pribadinya Fati Ngapain kamu mau terlibat Dalam kegiatan-kegiatan Yang beresiko Kayak gitu Wah ini Masuk Ini ya Masuk tahap-tahap Ini sih yang saya tunggu Kenapa Kalau saya ini sih Saya pernah kenal korban KS Pernah kenal? Ya pernah deket Sama salah satu korban KS Dan saya melihat Gimana itu Ngancur hidupnya gitu KSnya sudah lama Tapi Nah itu dia Ya tapi Traumanya panjang banget Dan saya ketemu dia Di saat traumanya itu Masih belum hilang Dan masih Ya proses Melewati trauma itu Sejak itu sih Akhirnya Consen saya sama Kekrat seksual itu Mulai ada gitu Itu tahun 2018 Kalau nggak salah Kayaknya sejak itu akhirnya Itu memicu Iya memicu Untuk Mengetahui banyak lah Gitu Soal kasus keran seksual Itu sih Itu Terus apa yang Apa yang memotivasi Fati Selain karena Ya aku tahu Gimana susahnya gitu Maksudnya kan Resikonya gede loh Kalau misalnya Kayak Oke aku bersimpati nih Sama salah satu teman Yang pernah jadi korban Kan nggak harus Masuk ke Satgas Yang beresiko Dilaporin dulu sih Mungkin karena itu Paling dekat kali ya Oke Kayak Ya itu Kebetulan yang paling dekat Dan Kalau saya daftar jadi polisi Kan panjang ya Prosesnya Saya harusin ya Apa segala macem Dan Belum tentu juga Saya punya tenaga Nafas Atau tenaga yang sepanjang itu Jadi ini paling dekat Saya sebagai mahasiswa Bisa mendaftar Gitu sih Karena paling mudah Paling mudah prosesnya juga Yang diantara Entah kalau jadi pengacara Saya harus jadi Orang fakultas hukum dulu Itu kan belum tentu Saya lewatin Iya Lebih karena ini yang paling dekat Dan paling mudah sih Dan bisa dilakukan Bisa dilakukan Tapi kan misalnya gini Kan kalau misalnya Kalau misalnya Menangani satu kasus Yang bisa aja Dilaporin polisi Laporin polisi itu Sebenarnya menurutku Bukan bagian dari Yang paling ditakuti Yang paling ditakuti Adalah mungkin Ancaman-ancaman lain Misalnya sifatnya Justru di luar Di luar itu Mungkin ancaman kekerasan Atau mungkin Tanpa ancaman Tiba-tiba aja Nah itu Fati gak kebikiran Sampai sejauh itu Dan pernah Sempat kejadian juga Dan Saya gak bisa Nyebutin kasusnya sih Tapi Sempat kejadian Dimana ada Keluarga pelaku Yang rasa gak terima Kemudian datang langsung Ke Ke satga Bukan Ke tempat korban Tapi kami yang dipanggil kan Oke Langsung datang ke tempat korban Dan ya akhirnya Waktu itu Karena satu dan lain hal Saya lah yang turun Ke sana Waktu itu Wah Ya akhirnya ya Improvisasi aja gitu Kami nunjukin surat Dimana kami Kan ada surat Kuasa hukum kan Saya nunjukin Ya berarti Ini aja lah Improve aja Meskipun saya tegang juga Waktu itu Dan Apalagi waktu itu Posisinya Yang dateng kok Yang dateng ini tuh Orangnya tatawan di leher Saya aja awalnya Pas lewat Kau di Birgun tapi ya Bukan Sapi dong Itu sih Sempat ngalamin Dan sempet tegang juga Tapi Ya ternyata bisa dilewatin aja Ada Ada pendidikan buat Buat temen-temen satga Sebelum kemudian Untuk Bekerja gitu Sebagai tim Paling tidak Dikasih Jampi-jampi gitu Buat juga kan Sambil jalan sih Sambil jalan Mungkin karena kami Kami baru juga Jadi prosesnya itu Sambil jalan Saya pun juga Akhir-akhir ini Mulai belajar Gimana sih Proses BAP Beladiri Kalau salah satu Yang saya mulai belajar Ini sih Mekanisme-mekanisme Hukum dan Satgas Itu mulai belajar BAP gimana Ya harus detail Dan sebagainya Gimana sih Gimana sih Menentukan ini Satu kasus atau bukan Gimana sih Untuk bisa Menaikkan Kekuatan hukum Dimana Gitu-gitu sih Akhir-akhir ini Mulai banyak belajar Wow Ini sebenarnya Motivasinya Udah bagus Gitu ya Kalau di film itu Kayaknya latar belakangnya Udah lumayan kuat Karena ada teman dekat Yang mengalami itu Tapi Ngomongin soal Apa namanya Trauma Penyelesaian Traumanya Nah itu teman-teman Satgas Punya Di fisika Untuk itu Ada Penyelesaian mungkin enggak ya Karena Namanya trauma Pasti jangka panjang Tapi Jadi selain Kami ada Penanganan kasus Secara hukumnya Ada juga Pemulihan korban Nah itu Ada ya Ada Jadi salah satu Yang bergabung kami itu Ada namanya Bulisda Sofia Ada namanya Bu Nadia juga Dua itu dosen psikologi Oke Dan Bulisda pun Beliau juga Diluar Menjadi Kepala program studi Psikologi on mall Dia juga punya Biro psikologi Oh oke Namanya Biro perfecta Dan ya Dua dosen itulah Yang akhirnya Bertindak sebagai Untuk pemulihan korban Gitu Oh